Kemarin tanggal 9 Februari 2023 adalah tepat hari ulang tahun Pak Ferry yang ke-45 Kami tim penasihat hukum beserta perwakilan keluarga datang untuk mengunjungi Pak Ferry Banyak hal yang disampaikan Pak Ferry kepada kami Tentu Pak Ferry juga menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun paling sulit Dimana hari ulang tahun Pak Ferry harus dilewati dalam masa tahanan Tetapi Pak Ferry menyampaikan juga kepada kami bahwa Pak Ferry saat ini jauh lebih siap dan jauh lebih tegar Untuk mengikuti proses hukum dengan baik Kami juga mendengar bahwa berkas perkara saat ini sudah dilimpahkan oleh penyidik Polde Jawa Timur kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kami berharap jaksa peneliti dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dapat diterapkan pasal 44 ayat 4 Kenapa kami mengharapkan pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry Yang pertama, dugan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit Yang kedua, dugan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menghalangi mata pencarian Yang ketiga, dugan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menghalangi kegiatan sehari-hari Dapat diterapkan pasal 44 ayat 4 Oleh karenanya, kami berharap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menerapkan pasal 44 ayat 4 Kemudian yang kami harapkan adalah bahwa Pak Ferry selalu mengikuti proses hukum dengan kooperatif Pak Ferry bahkan mengatakan dan berjanji akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya Maka kami berharap penangguhan penahanannya Pak Ferry dapat segera dikabulkan Sekali lagi, kalaupun Pak Ferry ditangguhkan penahanannya Pak Ferry menyatakan akan siap mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya Apalagi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dinyatakan bahwa tujuan penahanan itu adalah untuk memperlancar proses penyidikan Dimana selama ini Pak Ferry tidak pernah menghalangi proses penyidikan Maka bagi kami Pak Ferry menyatakan akan siap mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya Apalagi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dinyatakan bahwa tujuan penahanan itu adalah untuk memperlancar proses penyidikan Dimana selama ini Pak Ferry tidak pernah menghalangi proses penyidikan Maka bagi kami Pak Ferry memenuhi syarat subjektif untuk ditangguhkan penahanannya Lalu kemudian Pak Ferry juga menyampaikan Dalam keadaan saat ini yang ditahan Pak Ferry selalu berdoa kepada Tuhan supaya masalah ini segera berakhir Dan Pak Ferry lebih memperbanyak sholat begitu Di usia yang ke-45 tahun ini Pak Ferry berharap Dapat menjadi manusia yang jauh lebih baik Dan dapat juga masalah ini segera selesai Supaya Pak Ferry dapat kembali pulang dan berkumpul dengan keluarganya Sekali lagi Pak Ferry menyampaikan Pak Ferry saat ini jauh lebih siap dan jauh lebih tegar Untuk mengikuti proses hukum dengan baik Dan Pak Ferry juga menyampaikan akan membuka fakta yang sebenar-benarnya Jika nanti proses hukum ini berjalan sampai kepada pengadilan Maka Pak Ferry menyampaikan akan membuka fakta yang sebenar-benarnya Dan membuka seluruh alat bukti di depan persidangan Itu aja yang disampaikan Pak Ferry kepada kami tim penasihat hukum Selain daripada itu Pak Ferry juga menyatakan kepada kami tim penasihat hukum Dan berharap bahwa masalah yang sedang dihadapi Pak Ferry dapat segera selesai Yang kedua, kalaupun proses ini masuk ke dalam proses persidangan Pak Ferry berharap dapat dibebaskan dari segala tuntutan Ataupun dari segala apa yang dituduhkan selama ini Karena sekali lagi Pak Ferry selalu menyampaikan Apa yang disampaikan selama ini mengenai fakta bahwa telah terjadi dugaan kekerasan dalam rumah tangga Pak Ferry selalu menyampaikan bahwa hal itu tidak pernah terjadi Oleh karenanya Pak Ferry selalu berharap bahwa masalah ini cepat selesai Yang kedua, Pak Ferry juga berharap dapat dibebaskan Dari segala tuduhan yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry Itu saja yang disampaikan Pak Ferry Pak Ferry selalu berharap dapat dibebaskan